Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Bawas Bahan Ajar Youtube Channel Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Jawaban ayo kita berlatih 3.3 Matematika Kelas 8, halaman 114 Tentang Relasi dan Fungsi Ini pertanyaannya, bisa teman-teman lihat disini Kita akan menjawab pertanyaan Dari nomor 1 sampai dengan Nomor terakhir, yaitu nomor Disini sih Kita akan membahas sampai dengan nomor 10 Aja kalau gak salah Kita akan membahas dari 1 sampai dengan nomor 10, dan untuk 11 sampai 15-nya kemungkinan Di next videonya Kali ini kita akan membahas dari nomor 1 sampai Nomor 10 aja, tetapi Sebelum kita masuk ke pembahasan video Terlebih dahulu saya akan mengajak teman-teman untuk Mengklik tombol subscribe pada channel ini Klik like dan nyalakan loncengnya Terima kasih Nomor 1 Diketahui A. 0149 Dan B. 01234 Ditanya, tentukan fungsi yang berfungsi dari A ke B B. Sejikan fungsi tersebut dengan diagram panah C. Sejikan fungsi tersebut dengan rumus D. Sejikan fungsi tersebut dengan tabel Dan E. Sejikan fungsi tersebut dengan grafik Nah untuk jawaban nomor 1 Jawabannya adalah sebagai berikut Untuk fungsi yang merupakan fungsi dari A ke B Yaitu ini Fx sama dengan X pangkat 2 B ke A Dan Fx sama dengan akar X Dari A ke B Ini untuk yang A nya Untuk yang B nya Fungsi tersebut dengan diagram panah Ini Fx sama dengan akar X Fx sama dengan akar X Dari A ke B 0 0 1 1 1 4 2 9 3 Dan yang C nya Fungsi tersebut dengan rumus Dengan rumus yaitu fungsinya akar dari Bisa teman-teman lihat disini 0 akar dari 0 1 akar dari 1 4 akar dari 2 Dan 9 akar dari 3 Dan Untuk yang D nya Sajikan fungsi tersebut dengan tabel Dan untuk yang D dengan tabel Yaitu ini 0 dengan 0 1 dengan 1 4 dengan 2 9 dengan 3 Dan yang E nya Sajikan fungsi tersebut dengan grafik Dan untuk yang grafiknya Bisa teman-teman lihat disini Seperti biasa Tentukan titik koordinatnya 0 ke 0 1 ke 1 4 ke 2 9 ke 3 Itu untuk jawaban nomor 1 Silahkan teman-teman stop dulu videonya Kemudian lanjutkan Setelah menyalinnya selesai Kita masuk ke nomor 2 Suatu fungsi F dirumuskan sebagai Fx 3x kurang 2 Dengan daerah asal adalah A-2-1 0 1 2 Tentukanlah daerah hasil atau range Dari fungsi Fx 3x kurang 2 B tentukanlah letak titik-titik tersebut Pada koordinat cartesius C gambarlah suatu garis Yang melalui titik-titik tersebut Dan untuk jawaban nomor 2 Adalah sebagai berikut Ini fungsinya tadi Ini daerah asalnya Dan untuk daerah hasil Didapat Ini Jika X nya kita ganti seperti ini Seperti daerah asal ini Jika X nya min 2 Min 1 0 1 2 Didapat hasilnya Min 8 Min 5 Min 2 Min 1 4 Jadi daerah hasilnya Ini bisa teman-teman lihat disini Min 8 Min 5 Min 2 Min 1 Eh 1 4 Ini untuk jawaban nomor A Dan untuk yang B nya Tentukanlah letak titik tersebut Pada koordinat cartesius Nah ini Dapat Kita tinggal salin aja Didapat tadi X nya min 2 Sama dengan min 8 Min 2 Sama dengan min 5 0 Adalah Min 2 1 dengan 1 2 dengan 4 Jadi Silahkan teman-teman Buat letak titik koordinatnya Dan kemudian Yang C nya Gambarlah suatu garis Melalui titik-titik tersebut Jadi kita buat Grafiknya Melalui titik-titik yang telah Kita dapatkan hasilnya tadi Min 2 Min 8 Min 1 Min 5 Min 2 Min 8 Min 1 Min 5 Silahkan teman-teman Buat grafiknya Seperti ini Seperti gambar ini Dan ini Untuk jawaban Untuk nomor 2C Kita masuk ke Nomor 3 Daerah asal fungsi Fx F dari X ke 4x Min 3 Adalah ini Tentukanlah Daerah hasilnya Keterangan X anggota R X anggota Himpunan Bagian dari Bilangan Bilangan real Untuk jawaban nomor 3 Jawabannya adalah Sebagai berikut Ini Diketahui tadi ini Fx Sama dengan 4x Dikurang 3 Kita cari Jawabannya Hingga hasilnya Didapat ini Ini X nya Min 2 Kurang dari X Kurang Atau Sama dengan 5 Jadi Untuk X Ini anggota Himpunan Bilangan real Adalah dari Min 1 Sampai dengan 5 Jadi Didapat hasilnya Ini Min 7 Min 3 1 5 9 13 17 Ini jawaban Maka daerah hasil Atau range Range Adalah Sebagai berikut Untuk jawaban Nomor 3 Kita masuk ke Nomor 4 Jelaskan Cara menentukan Rumus fungsi Jika diketahui Fungsi F Dinyatakan oleh Fx Ax Tambah B Dengan F-1 Sambah dengan 2 Dan F-2 Sambah dengan 11 Untuk nomor 4 Jawabannya Kita Melihat disini Diketahui Tadi ini Sehingga F-1 Sambah dengan 2 Dan F-2 Sambah dengan 11 Ini untuk F-1 Sambah dengan 2 Didapat Adalah Persamaannya Min A Ditambah B Persamaan 1 Ini untuk Persamaan 2 Hingga Hasilnya Didapat Kita Eliminasi Dulu Kemudian Substitusikan Jadi Rumus fungsinya Adalah Fx Bilangan Bilangan Asli Persamaan Fungsinya Adalah Fx 3x Kurang 4 Tentukan Ini F-6 F-8 F-10 Dan F-12 Simpulan Apa yang Dapat Kalian Peroleh Nyatakan Fungsi Tersebut Dengan Tabel Tentukan Daerah Hasilnya Dan Nyatakan Fungsi Tersebut Dengan Grafik Untuk Nomor 5 Jawabannya Adalah Sebagai Berikut Dan Ini Untuk Jawaban Yang A Kita Cari Didapat Hasilnya Ini Fungsi Ini Tadi Fx Semen 3x Kurang 4 Hasil Hasil Didapat Jika F-6 Adalah Hasilnya Adalah 14 F-8 Hasilnya 20 F-10 Hasilnya 26 Dan F-12 Hasilnya 32 14 20 26 32 Jadi Setiap Pertambahan Adalah 6 Kesimpulan Dari Simpulan Yang Kita Dapat Dari Fungsi Ini Tadi Setiap Setiap Pertambahan Adalah 6 Bisa Teman-teman Lihat Disini 14 Ditambah 69 20 Ditambah 69 26 Ditambah 69 32 Itu Untuk Jawaban Yang A Yang B Nyatakan Fungsi Tersebut Dengan Tabel Dan Untuk Tabel Hasilnya Tinggal Kita Bisa Bisa Teman-teman Lihat Disini 14 20 26 32 Kita Tinggal Catat Catat Aja Dan Untuk Grafik Nyatakan Fungsi Tersebut Dengan Grafik Ini Grafik Yang Kita Dapat Sesuai Dengan Hasil Ini Tadi 6 Dengan 14 8 Dengan 20 Kita Lihat Disini Ini 6 Dengan 14 Kita Sesuaikan Gambarnya Dengan Letak Titik Koordinat Yang Telah Kita Dapat Tadi 8 Dengan 20 Titik 8 Dengan 20 Menyatu Disini Seperti Seterusnya Sesuai Dengan Apa Titik Koordinat Yang Telah Kita Dapat Disini Kita Masuk Ke Nomor 6 Diketahui Suatu fungsi H Dengan Rumus H X Sambah A X Tambah 9 Nilai Fungsi H Untuk X Sambah Dengan 3 Adalah Min 6 Coba Tentukan Nilai Fungsi H Untuk X Sambah Dengan 6 Tentukan Rumus Fungsi H Jelaskan Caramu Berapakah Nilai Elemen Domain Yang Hasilnya Positif Dan Untuk Jawaban Nomor 6 Jawabannya Adalah Sebagai Berikut Kalau Disarankan Kerjakan Bagian B Dahulu Baru Bagian A Untuk Pertanyaan Kita Tentukan Rumus Fungsi H Tersebut Terlebih Dahulu Kemudian Kita Tentukan Nilai Fungsi H Jadi Kita Jawab Yang B Dulu Baru Kita Jawab Yang A Jadi Untuk Jawaban Yang B Didapat Fungsi H Adalah Ini Didapat Fungsi H Adalah H X Sambah Min 5 X Ditambah 9 Dan Nilai Fungsi H Untuk X Sambah Dengan 6 Jadi Didapat X Sambah Dengan 6 Sesuai Dengan Fungsi Ini Didapat Kita Tinggal Masukkan X Adalah 6 Min 5 Dikali 6 Sambah Min 30 Ditambah 9 Sambah Min 21 Jadi Untuk Yang A Min 21 Dan Yang C Berapakah Nilai Aleman Domain Yang Hasil Positif Untuk Yang C Jawabannya Adalah Ini Untuk Yang C Jawabannya Ini Bisa Teman Teman Lihat Disini Dengan Dibagi Kedua Ruas Dengan Min 5 Tanda Peris Sambah Bebuatan Menjadi X Maka 5 Domain Agar Hasil Positif Adalah Ini Untuk Jawabannya Yang C Teman Teman Kita Langsung Masuk Nomor 7 Fungsi F Ditentukan Oleh F X Sambah Dengan A X Tambah B Jika F 4 Sambah Dengan 5 Dan F Min 2 Sambah Min 7 Tentukan A Nilai A B Dan B Persumahan Fungsi Tersebut Jadi Untuk Nomor 7 Jawabannya Ini 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 fungsinya Tinggal kita Masukkan Didapat Kita cari A Dulu Didapat A Sambah Dengan 2 Kemudian Kita cari B B Kita cari Didapat A 2 Tinggal Masukkan Sehingga Didapat B Adalah Min 3 Kemudian Kita Cari A Nilai A Dan B Nilai A Dan B Tadi Didapat Adalah 2 Dengan Min 3 Dan Persamaan Fungsi Tersebut Adalah Fx Ax Tambah B Kita Masukkan Fx Sambah Dengan 2x Dikurang 3 Jadi Untuk Jawabannya Nomor 7 Jawabannya Adalah Ini Kita Masuk Nomor 8 Fungsi F Didefinisikan Dengan Rumus Fx 5 Dikurang 3 Dengan Daerah Asal Ini Buatlah Tabel Dan Himpunan Pasangan Berurutan Dari Fungsi Tersebut Gambalah Grafik Fungsinya Untuk Nomor 8 Bisa Teman Lihat Disini Silahkan Teman Salin Aja Sesuai Ini Dan Ini Adalah Tabel Himpunan Pasangan Berurutannya Ini Dan Gambar Diagram Panah Dan Diagram Cartesius Ini Untuk Diagram Panah Dan Ini Untuk Diagram Cartesius Kita Masuk Ke Nomor 9 Diketui Fungsi Fx Ax Tambah B Jika F2 Sembilan Min 2 Dan F3 Sembilan 13 Tentukan Nilai F4 Kita Pertama Kita Cari Dulu A Dan B Nya Nilai A Dan B Nya Melalui Eliminasi Persamaan Cari Persamaannya Dulu Kemudian Eliminasi Dan Substitusikan Ini Untuk Persamaannya Didapat Persamaan 1 Persamaan 2 Kemudian Kita Eliminasi Didapat A Kemudian Substitusikan Ke Persamaan Tersebut Ini Didapat B Nya Adalah 4 Kemudian Kita Cari F4 F4 Didapat Dari Persamaan Ini Adalah Hasilnya Adalah Min 8 Jadi Nilai Dari F4 Adalah Min 8 Kita Masuk Ke Nomor 10 Nomor Terakhir Diketahui Fungsi F dirumuskan Dengan Fx Terakhir 5 Nah Tentukan Sebut Tentukan Min ela Itu Nomor Nomor Apun Jawabannya Adalah Ini Ini diketahui Ini bayangan dari min 3 Ini bayangan dari 2 F min 3 ini sama dengan 15 F2 nya sama dengan 0 Ini dapat, kemudian B nya F A sama dengan min 9 Tentukan nilai A Ini bisa teman-teman lihat disini Hasilnya adalah A5 Jadi nilai A sama dengan 5 Bila F A sama dengan min 9 Untuk nomor 10 jawabannya adalah Seperti itu Kita masuk ke Untuk nomor 11 sampai dengan nomor 15, kemungkinan kita akan bahas Di next video Terima kasih telah menonton video ini Saya akhiri untuk Ayo kita berlatih 3.3 dari nomor 1 Sampai dengan nomor 10 Terima kasih telah menonton video ini Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe pada channel ini Klik like dan nyalakan loncengnya Terima kasih